hai 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 do we have to get the perfect we are lost then give us the sun I guess it has to be the world of shame as home I saw it out about you I scream it loud to tell the truth ngobain para kacu namanya ganti bro gandeng robot maker lagu original ya ini tuh restart kamera signum kenapa fansnya ya enggak deh dari indonesianya ngomong-ngomong cobain aku dulu juga pernah nyobain dia maunya para kacu sebelum ganti nama eh kaun ya ampun Eh Budi eh Budi gila juga ya anak sekolah makin lama waktu belajarnya di sekolah zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah kok kayaknya bebannya makin berat Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Zaman bapak dulu mah. Eh lupa saya butuh sekolah. Belajar yang pinter ya bud. Jangan sampai kayak sayang. Cuma jadi tukang bakso keliling. Yaudah bud, pulang sana. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja di tempat. Terlalu akar betul lah mbakso. Gak aneh tuh yang mbakso kayak gini. Gokil. Maaf saya lupa namanya siapa. Saya akar banget loh ini. Duitku 15 ribu. Ngokil. Siapa anjing nomor 22? Kenapa ada ginian? Dah disini dah. Zoom. Oke. Jadi. Buat Tarkir gitu ceritanya. Kenapa ada palangnya gini cu. Demo ya namanya. Fix ini Prabowo ini cu. Fix ya. Gokil. Gokil. Prabowo. Siapa nih? Bodoh lah. Langsung aja ya. Kita mencoba gameplay terbaru. Apa nih? Pasti collectible. Susu. Kambing. Liar. Gokil. Duh. Duh. Ini kenapa gini ya. Jadi 2D gini bro. Bentar. Kayaknya belum optimize banget ini ya. GPU gue. Kenceng banget bro. Ngokil bro. Kenceng banget bro. 76 derajat men. Ngokil. Panas banget. Pengacara ini. Apa pengacara? Randy Donnie. Gelut ya ini. Gelut ya. Broody. Light attack. Kenapa lah nendang ini? Oh ada stamina-nya gitu. Lah. Wah gokil. Gak cocok banget sih ada stamina-nya sih. Cepat. Su. Su. Game kayak gini ada stamina-nya gitu. Gak cocok banget bro. Ini bukan Dark Soul ini bro. Macam-macam. Darusul ini ada stamina-nya bareng. Dapet seribu. Dapet duit ya. Ini aku channel banget ya. Gak ada bahasa elmise ya. Kayaknya sih ada. Tapi. Gak tau punya. Yak TV-nya dimana bro. Tidak ada stamina-nya sih. Tidak ada stamina-nya. Oke lagi. Mati lagi. Maka. Tidak ada. Mati lagi. sebelumnya kewaku banget jadi lebih full tapi masih rada-rada katu gitu ini mukul-mukul juga enggak ada apa ya enggak ada rasanya enggak ada bebannya itu ada stamina nya lagi stamina habis udah stamina mati men gokil genki ini ada stamina nya udah salah-salah banget sih nggak cocok banget sih ngapake wine gokil ngebir dulu ya stamina habis udah keroyok mati stamina musuhnya udah enggak orang-orang ini biasanya pakai stamina ya mati lagi bodoh lah bukannya susah gitu gameplaynya masih broken ya bro kita kan kok nge-counter juga enggak enggak ada apa ya enggak ada rewardnya itu dia enggak ke damage enggak kenapa gitu ngurangan stamina musuhnya juga dikit terlihat banget kita mukul-mukulin kita yang sing sarangin sekarang aduh nggak bisa masih broken ini bro dia mau nyerang dikasih tanda gitu kayak sleeping dog gitu ya bro ada merah-merahnya sekitarnya ini mah ada stamina nya mah bukan game fighting real time ini bro jadi-jadi dark soul wannabe anjing susah bet bro gameplaynya rusak lalu artif range nya thank you udah wampir lagi coba-coba gameplay demo nya para kacu men apakah ini game nggak jelas nggak tahu sih gameplaynya udah masih belum jelas bro kan masih development juga kan mati lagi mati lagi udah mati berapa kali ya rasanya main dark soul beneran bro kecepit nggak bisa keluar gini kayak gini nggak cocoknya dikasih ada stamina nya masalahnya min counter juga nggak nggak satisfying nggak nggak ada reward nya itu badannya tebel-debel juga ya kan coba kita counter-counter doang ya ayo nyerang leh di my nah apa tuh mati dapet duit 2000 counter aja kita nggak usah nyerang udah nyerang ngabisin-ngabisin stamina disini disini gini triknya bro nggak usah nyerang nggak usah nyerang nyerang ngabisin stamina nah nah gini kan nggak nyentu mukul nggak nyentu men dapet 7.000 ini orang miskin dapet 7.000 doang kayaknya ternyata pangguran pengangguran gini kenapa orang-orang ini ternyata telanjang semua triknya harus nyerang mati langsung gokil enggak jelasin satu nyerang satunya enggak nyerang ayo nyerangnya gue udah enggak jelas kok dua-duanya nyerang kita nggak counter nih bingung jokainnya bro masih bingung dia bro wewewe ngehil dulu minum coklek yoi at this chair mati nggak ada damagenya merasa enggak berasa bro eh, nggak ada stamina ini, mati langsung mati nggak jelas lah, gimana sih, dapat indomie men nah, ini 3 nomor nggak usah nyerang, nyerang ngabisin stamina ntar makan indomie dulu beras kencur, gokil kenapa cokre orang tua darahnya 50 kalau mie goreng, 25 bukti bahwa cokre lebih sehat daripada indomie bro finishing move-nya sama semua men mari kita lihat seberapa jago lu jangan cuma jago sama bocahan gua aja anjing loh dia nggak ada stamina nya bro ayo nyerang men hmm, ayo hmm, hmm hmm, hmm hmm, hmm hmm, what the fuck men, jurus men apaan doh dapet kursi dari mana ini woi Migiro weh ya ampun nyalangin bro ada kursi nyalangin nggak bisa lewat gokil-gokil aja bro kursi bisa dihancurin kayak gimana itu ya kita ngheal dulu minum orang tua nggak bisa tunggu bisa gimana ini kan oh kena men, gokil terbang coba kursi nge hati apaan sih Cuk, nggak jelas Cuk oh kemana ini arah gamenya ada jurus-jurus kayak gitu ada gomu-gomuno aduh 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 ada stamina apalagi ini bro mati 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 mulu yang berapa menit yang udah mati 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 kita injok di ditunggu gak bisa di counter kita nge-block juga, darinya nge-urang silah 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 ini hujan-hujan telanjang ini bro apa lagi? gomu-gomu dong apa lagi bisa kabur enggak tahu nggak bisa di blok men makan nih gursi bangun berdirinya enggak ada nih masih nyetak langsung berdiri abis udah mau ngomongin langsung ninja dia Bro enggak bisa ditontrol oke ngeheal dulu, minum cukri dapet Rp6.000 gak kira, gini doang bossnya, boss pebri ih ya 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 rape harus ada kontrolnya ini nawan lagi dia sekarang jadi modenya kiri breakdance apa sih lupa nama ini ada biru ada pink-pinknya nggak makan nih kursi wuh lupa hal ini berusaha hmm sedem cukri dulu ayo nyerang weh badimu ini 5 an ini ini bed nah kami gursi udah kebiasaan ini udah enak ya kok jangan mukul sembarangan mukul-mukul stamina abis udah dipukulin gak bisa ngontor gak bisa ngeblok apa lagi nih lama-lama dilihat kayak anak kecil itu orangnya udah boleh sepitan ya minum susu terbang ini dia terbang juga ini gak ada stamina ini mau kulangin mau kulangin anginnya dibukulin kok bisa ada polisi di gang-gang sempit gini kan gak jelas suara yang kembang biasa awuran selaja namanya dadeng lagi bangor abad gak ada kapoknya tapi pak saya berjanji budi tidak akan terlibat baklanya baiklah budi saya kasih kesempatan satu kali lagi gak bu jika si budi kok kita yang ditahan gak pereman-peremannya cu gak masuk akal dan budi harus diproses secara hukum iya saya mengerti pak terima kasih banyak kita kan membela diri budi budi lihat mama budi tolong bantu kesehatan mental mama dong mama gak bisa terus-terusan denger omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi udah jelek banget keluarga kita di mata orang-orang sini bukan aku yang mau duluan mah tapi mereka iya tapi bukan itu yang dilihat sama polisi lu di kampung masuk penjara dia panggil polisi kalau papa disini dia pasti juga bakal ngerti papa kamu udah gak ada oh ibunya guru gitu cirinya bajunya kayak guru gitu di depan kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu kamu tahu itu kan kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat mama dan nasihat dari papa kamu itu juga gak salah tapi namanya hidup dan kita tetap harus melangkah ke depan walaupun harus ngorbanin perasaan sekalipun karena ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal yaitu mengurus yang masih hidup mama tahu budi itu anak yang baik cuma karena lingkungannya aja yang masa budi jadi seperti ini maka dari itu mama sama om dana udah sepatat berpindah dari sini ini kan ini kan game-game untuk dewasa gitu ya namanya aja ada kontrol-kontrolnya ada jancuk-jancuknya itu juga jadi dikak filsnya malah kayak anak kecil jok sekolah kayak game-game anak kecil gitu bro terus kok sama om dana gak berasa game-game melawan belas plus gitu nah di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini kamu bisa lanjut disana budi janji ya sama mama di sekolah yang baru nanti budi harus berubah jadi lebih baik jangan berat-at-at-at lagi iya iya ma budi janji gak bakal berantem lagi gak mungkin pasti berantem lagi dua bulan kemudian ini sampai kapan dimonya berapa jam nih masa gak kelar nih murah gokil kok bisa gitu ya cok bunggungnya cuman ada bunggungnya doang cok lukanya cok cerita biata oh sekolahnya gitu udah pindah grafiknya dread out banget ya grafik-grafik indonesia ya sekolah lagi, sekolah lagi mausin banget dah tapi ya seenggaknya di SMK Cipta Weta ini masalah wajahnya sama art dua dimensinya beda banget seger udaranya iya gimana gak seger kalo deket gunung bentar ini kelas gua dimana ya lah ini ceritanya baru masuk gitu gak kira dua bulan tuh udah mana ada parkiran deket lapangan bola lapan bola lapan basket bentar pintu masuknya mana cok yang desain ini siapa cok mana pintu masuknya men ini kamar mandi ya kamar mandi nih parkiran depan depan kamar mandi parkiran sini parkiran sini parkiran sampai sono parkiran gokil gak ada pintu masuknya lagi bro tiba-tiba disini sini lapangan bola sono parkiran lagi malah ada sekolah kayak gini cok tanaman di tengah-tengah lagi ini wah emang ada sih tengah ini sih di blog kenapa di blog ya ada dua lagi lapangannya cipta wayata ada lugunya cok lengkap gokil SMK hoak ini gak real sih disitu gak ada kayak gini siapa nih karakter sampingan Bobby ah 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 kenapa harus muni ih ada fit gimana ya muncul karakternya itu dari nah muncul terus ke tengah itu kenapa gak langsung di tengah aja bro karena percakapannya panjang gitu ya jadinya kan bolak-balik terus gitu ini di tengah terus yang enak gitu karakternya bro eh tadi nama siapa budi kan ya animasi eh the fuck kak gitu bro hehehe takut lupa gua oh iya bud lu kenapa pindah kesini hmm kalau gua sih agak terpaksa disini gara-gara kakak dapet di sekolah lain ditutup kenapa harus ditutup ya dibuka gitu biar bisa keliling men tapi walaupun pas-pasan mana anda sekolah ada batu-batunya gitu ya gua dulu pada gede lah ya kecuali buat kolam buat apa gitu baru ada batu-batu buat di asyan gitu kenapa harus dibiarin kayak gini ya dipinggirin gitu ya lebih enak gitu dilihatnya di dalam pemerintah oh software engineering TKJ ya cyber engineering ini parkir mobil banyak banget mobilnya bro gokil nggak bisa ke sono lagi nah ini kan batu-batu buat hiasan gitu ya kan cuman batu doang aja nggak ada tulisan nggak ada apa gitu human art justul the fuck lu masih SMKW belajar sono kenapa ngurusin manusia cuman alat anjing selalu banjir kalo hujan eh Minghiro lewat dialangin men gimana gimana banyak kan nonton anime gini oh ke atas oh new class si bobi juga pindahan juga nih dapet mie goreng siapa yang naruk mie goreng semarangan dipungut ini kan sekolah Indonesia gitu ya kenapa tulisannya woman toilet men sama ini juga animation engineering gitu bro nggak nggak sinkron gitu ya ini tulisannya harap siram ini main toilet gitu ya kalo bahasa Inggris ya bahasa Inggris bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia gitu ya nah ini bisa masuk bro karena core-coreten nih pasti kelas seni bukan animation masa ada boleh kayak gini bro kelas animasi bro kalo kelas seni sih boleh gitu ya ini nggak bisa masuk tadi kok bisa masuk men nah kelas kita anjing baik banget mobilnya bro btw kalo ada yang jatuh dari lantai dua ini menurut lu bakal mati gak orangnya hehehehe hmm nggak jelas pertanyaannya anjan cu ya nggak mati lah kalo dua lantai doang paling patah tulang kepala hilang gitu aja dah hehehehe kenapa milihnya kayak gini ya nganu ceritanya nggak nggak sinematik aja gitu ditunjukin beda banget men artnya sama 3D modelnya gitu siapa lagi nih dosen eh guru ya ratna ratna banyak banget nih bodo amat kedua kek ketua kek 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 Oke Eh, bud Lu ntar, mau pesen apa di kantin? Hmm, kantin anjing jauh banget, 100 meter Lu kan murid baru di sini ya Mana mungkin tahu ada apa aja di kantin? Hah? Saran gua, mie goreng aja Enak, gurah, praktis, kenyang pastinya Nggak masuk akal, soto apa gimana, baksyu apa gimana gitu ya Mie goreng, nah gitu Setiap hari main mie goreng, kenapa? Oke Saran pertamanya mie goreng Gagak enaknya di SMK gini, bud Sejauh mata memandang, batangan semua Beda sama SMA kali ya? The fuck? Bada Ada sih jurusan fashion Tapi jarang juga sih sminya Kalaupun ada yang cakep Pasti udah punya pacar Tapi kalo di SMA Balesinya pasti banyak Betang uwuh Ngapa uwuh Bayangin aja tiap hari denger Gue tuh kayak literally mental breakdown Gara-gara di ghosting sama maibu Jiji bangsat Bener Nah, ayo bud Keburu kantri Oke Di seberang sana nggak? Bisa ke sini ya? Kalo kelasku disini Lo lompat gitu sih Lompat jendela bro Waktu SMP kan? Pas gitu ya Kantin sebelah Kelasku sebelah kantin Langsung lompat jendela men Nggak pake muter men Nah, endang kelasnya sini Enak nih Langsung lompat ke sini nih Oke Endang Sopi ya Oke, geng motor Kantin reseller Ya ampun Ya ampun Menjadi merchant di R4 gini men Kenalin Kenalin Gue Richard Seller paling top Markotop Terkotop Kotop di SMK Cipta Wiyata Gimana milinya ini weh? Menu pertama ini Item Jadi Nah Menu kedua tuh Start Lompat sebut Jadi Kehidup Nah Yang terakhir nih Buat Sik Bok Bok Sacred gear Minget gear Sandal mama Sandal mama Sandal mama Kok What the fuck Anjing Ini gak lawan Bulas plus Aneh sih Biar kok Beli helikopter Misalnya Duit ke 70 Beras kencur Beli helikopter Biar peletok Oke Beli peletok Palm Wain Apa tuh Palm Eh Itu kah Apa sih Namanya Cuk Langsung Keluar Gak usah Beli Pasti bisa Korri 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 Gimana Ini Tadi ada Wind Sekarang Korri Kor Bisa di skip Skip langsung Kenapa gak kasih tau sekarang aja Bob Gak aman Bud Kalo sekarang Pending di kelas aja Oke Intinya sih SMK ini Agak beda dari SMK lainnya Perasaan gue kok SMK cipta WT ini Gak bakal jauh beda dari SMK 69 Janco ya Tapi Semoga aja perasaan gue salah Bud Nasihat gue yang tadi Jangan dilupain ya Yang Mana Soal Sophia Jangan dapetin doi Kalo mau hidup lu tenang disini Oke BTW Richard itu agak aneh loh Bud Apa Dari kelas 10 Ampe kelas 12 Gue gak pernah tau deh Jurusan apa dan kelas apa Lo pernah nanya gak Pernah Tapi Dia bilang rahasia Hmm Jauh banget Gokil Bisa dorong gak Bisa dorong itu kerennya Langsung autobay Sampai juga di kelas Gue Mau Hahaha Hmm Hi Hmm Hahaha Aaaah Eh Uh 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 Um Uh Uh Hahaha Hahaha Hah Hahaha Hahaha Hah Hah Hmm Hahaha Apa gulanya kita susah Susah sekolah pas Kue udah ganggu satu tahun woy Ketakannya Jin juga begini Aduh, alumi-alumi sekolah SMK Ciptawiapa ngadain demu besar-besaran. Karena ya mereka nganggep kalau sekolah tuh udah gak ada gunanya. Gak semua orang yang lulus dari sekolah udah punya tujuan hidup. Bahkan SMK sekalipun yang katanya di umbar-umbar gak perlu kuliah dulu buat dapat kerjaan yang layak. Tapi nyatanya hampir semua lulusan SMK ini nganggur bertahun-tahun. Para OSIS pada masa itu nyoba dan angin mereka dan minta waktu buat nyelesain masalah ini dan setuju. Anggota OSIS kemudian mencoba untuk mengadakan sumbangan. Tapi jarang banget ada siswa yang nyumbang. Setelah mendapatkan respon yang kayak gitu, para OSIS mendatangi perwakilan alumi-alumi yang tadi demo untuk memberi tahu hal ini pada mereka. Mereka udah siap untuk dihajar para alumi. Tapi respon dari perwakilan alumi itu di luar dugaan banget. Mereka bilang gak apa-apa. Tapi para OSIS harus janji kalau generasi selanjutnya bakal lebih diperhatikan lagi sama sekolah. Ya, seenggaknya sampai mereka ada pekerjaan lah. Para OSIS, guru-guru, peserta kepala sekolah lalu menggelar apa penting. Mereka ngebahas soal apa yang bisa mereka lakuin biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi. Lalu mereka sepakat sama satu hal, yaitu diadakannya turnamen bernama Race Your Champion. Dimana kelas yang menang bakalan dapet bantuan insentif oleh sekolah dari dana bos setelah lulus dari SMK Ciptawiata. Hal ini berlaku sampai mereka dapet kerjaan. Turnamen ini ada karena sekolah gak bisa membiayai seluruh kelas perangkatan gara-gara keterbatasan dana bos. Kemudian muncul ada tiga saran pertandingan, yaitu Olimpiade Matematika, Olimpiade Cerdas Cermat Pengetahuan Umum, dan Adu Prestasi dari Nilai Rapot Keseluruhan. Kepo OSIS yang lama ngasih saran tambahan, yaitu pertarungan Adu Fisik, seperti turnamen silat. Pada awalnya ide tambahan dari Kepo OSIS yang lama ini gak disetujuin, tapi Kepo OSIS yang lama maksa buat masukin idenya dengan alasan turnamen kayak gini tuh unik dan jarang dilakukan oleh sekolah lain. Selain itu, Kepo OSIS yang lama juga mengajarkan tentang kehormatan. Akhirnya, Kepo OSIS yang lama pun dimasukkan di dalam salah satu pilihan. Selanjutnya, Nyanu sendiri. Oke, udah. Dadah. 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 Dadah.